Pelihara burung adalah hal yang lazim dilakukan di Indonesia, tapi tahukah kalian, beberapa jenis burung banyak yang dimitoskan sebagai burung pertanda kematian. Dan ini adalah 5 jenis burung yang dimitoskan sebagai pertanda kematian. Yang pertama tentu saja burung kedasi atau incuing. Memang sudah sejak dulu burung ini dianggap sebagai burung pertanda kematian. Di sini yang harus dipahami sahabatnya bukan pembawa kematian, tapi pertanda kematian. Jika burung ini sering berbunyi di salah satu kampung tanpa henti bahkan sampai malam sekalipun, maka dianggap di kampung tersebut akan ada orang yang meninggal, mau itu orang tua ataupun muda, bahkan mantan sekalipun. 2. Burung Gagak Gagak hitam juga salah satu burung yang dianggap sebagai burung mitos pertanda kematian. Katanya, jika burung ini sering berbunyi di atas rumah, sambil berterbangan dan mundar mandir, maka salah satu penghuni rumah tersebut akan ada yang meninggal. Biasanya di rumah tersebut sudah ada orang yang sakit sebelumnya. Sahabat mitos ini juga sudah diyakini sejak dulu, dan bukan hanya di Indonesia saja. 3. Burung Pelatuk Ada yang beranggapan, jika burung pelatuk sering terdengar di dekat rumah, maka kita akan mendengar ada orang yang akan meninggal. Tapi mitos burung ini sangat berbeda dari satu daerah dan daerah lainnya. Ada juga yang mengatakan, jika kita memelihara burung pelatuk, maka akan menambah kewibawaan pemiliknya, dan bisa mengikat pasangan suami istri selalu harmonis. 4. Burung Serigunting Serigunting adalah salah satu jenis burung yang banyak dipelihara untuk didengarkan kecohannya. Tapi burung serigunting yang dipelihara dari dewasa, bukan dari lolohan, sangat sulit sekali untuk dirawat, apalagi mau berbunyi. Nah, jika burung tersebut tiba-tiba berbunyi dan gacor, terutama di malam hari, maka burung ini memberi pertanda akan adanya orang yang meninggal. Tapi ini hanya mitos sahabat ya, yang belum tentu kebenarannya. 5. Burung Koreak Burung Koreak sahabat ya, bukan burung Korea. Nah, jika kalian tinggal di pedesaan, terutama di daerah Sunda, maka kalian tidak akan asing lagi dengan burung Koreak yang sudah dimitoskan sejak dulu. Burung Koreak adalah salah satu jenis burung yang berhabitat di tempat sepi, seperti kuburan, bahkan mereka juga sering bersarang di rumah-rumah kosong. Nah, mitosnya kalau burung ini terus berbunyi, terutama di kuburan, maka besok atau lusa akan ada kuburan baru di tempat tersebut. Berarti akan ada orang yang meninggal, sahabat ya. Sekali lagi, ini hanyalah mitos belaka. Percaya atau tidak, tergantung dari kalian sendiri. Kalau admin sih lebih percaya bahwa burung kalian lebih berbahaya dari burung-burung tersebut. Terima kasih telah menonton!